Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya kita dapat berkumpul dan menghadiri acara di pagi hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Abdul Hafiz dan Ibu Fatimah dan juga Bang Cikal ya selaku pemateri pada hari ini. Selamat pagi, Pak Hafiz, Ibu Fatimah, Bang Cikal. Terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengisi acara Margamedo Course and Workshop Marathon pada hari ini. Acara hari ini merupakan rangkaian ke-9 ya, kalau tidak salah. episode 9 yang akan membahas tentang pemodelan dan pengolahan data mikrotremor. Semoga acara hari ini bermanfaat. Kemudian saya akan membahas tentang tata tertib acara hari ini yakni yang pertama sudah menginstall software dan mengunduh seluruh data yang diperlukan untuk kegiatan hari ini. Kemudian rename nama kalian dengan format jurusan underscore nama underscore angkatan. Kemudian mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background Margameru course and workshop marathon selama acara berlangsung. Kemudian hanya menyalakan mikrofon saat diizinkan oleh moderator. Kemudian aktifkan fitur raise hand apabila kalian ingin bertanya. Kemudian hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan yakni pasif terus membuat kegaduhan selama acara berlangsung kemudian berpenampilan tidak senonoh dan berbicara tidak sopan dan menyinggung. Kemudian untuk episode kali ini nanti ketika sesi tanya jawabnya itu dari Bu Fatima dan Bang Cikal sendiri apakah enaknya di akhir sesi presentasi atau sesi training baru dibuka sesi tanya jawab atau selama presentasi atau pas training nanti peserta boleh langsung bertanya aja gitu. Gimana Bu Fatima Bang Cikal? Kalau saya enggak tahu kalau Cika pas saya nanti pribadi sih silahkan langsung aja. Jadi mungkin kayak lebih sharing gitu malah lebih enak mungkin ya. Jadi takutnya kadang juga lupa kalau udah sampai akhir gitu. Enggak apa-apa mungkin kalau misalnya mau langsung disampaikan. Oke. Kalau dari saya sama kayak Bu Fatima tapi kalau mungkin di akhir nanti bakal ada juga sesi tanya jawab. Jadi sharing-bias sharing tapi mungkin ada peserta yang enggak enakan gitu memotong nanti di akhirnya kasih aja waktu buat tanya jawab juga. Oke. Siap Bu Fatima Bang Cikal. Oke. Tanpa bahasa-bahasi langsung aja saya berikan kepada Bu Fatima untuk membuka materi hari ini. Kepada Bu Fatima, waktu dan tempat dipersilakan. Maaf, masih di mute Bu. Oke. Sudah terdengar suara saya. Maaf, terdengar dalam. Sudah Bu. Berapa lama ya saya dikasih waktu? Setengah jam ya kalau enggak salah. Oke. Iya. 15 menit kayaknya sibuk. Soalnya setengah jam itu kan presentasi. 15 menitnya Bu Fatima, 15 menitnya Bang Cikal. Terus nanti satu jamnya workshopnya. Oh gitu. Jadi, oke. Workshopnya nanti berarti tutorialnya begitu langsung ya. Oke. Semoga 15 menit bisa selesai. Nanti selesainya aja juga enggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Perkenalkan saya Fatima. Di sini saya mungkin coba ingin sharing saja ya mengenai HVSR atau disebut juga Horizontal to Vector Spectral Ratio atau kadang disebut juga Nakamura Teknik ya. Kalau Cikal lebih senang ngibutnya Nakamura Teknik. Itu juga boleh itu sama saja. Nah, kemudian di sini kita sebutkan Ambient Noise. Kenapa? Karena HVSR ini juga bisa dipakai untuk data lain ya. Misalnya kayak earthquake itu bisa juga mungkin kalau teman-teman nanti cari referensi mungkin ada metode HVSR yang dia diaplikasikan di earthquake data. Nah, cuman untuk bahasan kali ini kita fokus ke Ambient Noise. Sebenarnya, apa itu Ambient Noise? Jadi, ini kemarin sempat kita singgung ya saat pengenalan riset. Kenapa kami merasa perlu sampaikan di sini adalah agar tidak ada tidak ada salah paham saja nanti saat pembahasan dan teman-teman juga tidak bingung. Karena ada yang bingung di tengah-tengah ini seperti apa. Jadi, untuk Ambient Noise sendiri sebenarnya adalah segala macam getaran yang tidak ada hubungannya dengan gempa atau explosion. Jadi, segala macam getaran yang tidak ada hubungannya dengan short-term event atau event jangka pendek seperti gempa atau explosion maka bisa disebut sebagai Ambient Seismic Noise. Nah, kemudian berarti source-nya dari mana kalau bukan dari gempa? Nah, source-nya itu dia ada yang natural phenomena ada yang sifatnya dia artificial. Natural phenomena itu mainly dia berasal dari oceanic waves. Ada juga disebutkan karena wind kemudian atmospheric pressure juga cuma memang untuk atmospheric pressure dia frekuensinya lebih very low, begitu. Nah, untuk natural phenomena ini biasanya nanti getarannya kita sebut dengan micro seismic. Ini adalah getaran disebabkan karena gravity wave. Jadi, kalau kita belajar oceanic waves kita ada beberapa macam gelombang nah, ada yang disebut dengan gravity wave jadi gelombang laut yang pergerakannya itu di-driven atau di-pengaruhi oleh gravitational force. Nah, frekuensinya itu di bawah 1 hertz nah, itu kita sebut dengan microseism. Jadi, getaran yang frekuensinya itu 1 hertz sampai sekitar 50 milihertz sampai 1 hertz itu disebut dengan microseism. Nah, kemudian di oceanic waves ini juga dia ada ada swells ya ada swells itu adalah gelombang yang biasanya terjadi di tengah tengah ocean yang disebutkan karena storm atau ada badai. kemudian saat dia bergabung dengan gelombang dengan wind waves maka dia akan bisa menciptakan getaran yang disebut dengan seismic hum. Nah, seismic hum ini frekuensinya dia ada di bawahnya microseism. Jadi, dia dalam satuan microhertz begitu less than 50 microhertz. Nah, kemudian untuk frekuensi di atas 1 hertz jadi ini tadi kurang dari 1 hertz ya untuk frekuensi di atas 1 hertz itu disebutnya microtremor. Nah, microtremor ini dia mainly sumbernya dari artificial misalkan human activities kemudian manufacturers kayak mesin-mesin yang ada di pabrik nah itu frekuensinya di atas 1 hertz dan biasanya disebut microtremor. Hanya saja ini yang kadang bikin teman-teman bingung adalah di beberapa paper atau frekuensi terkadang mereka menggunakan istilah ini interchangeable kadang microseismic kadang microtremor kadang seismic noise nah, makanya penting untuk melihat biasanya di paper penulis akan mendefinisikan istilah yang mereka gunakan misalkan pada paper ini kami menggunakan istilah microtremor untuk segala macam getaran yang tidak ada hubungannya dengan gempa maka mereka akan menggunakan istilah microtremor meski mungkin frekuensinya akan less than 1 hertz jadi memang untuk bidang ini tidak ada konvensional atau belum ada kesepakatan pasti sehingga istilah microseismic dan microtremor ini terkadang masih masih dianggap sama nah, suatu hal yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah yang perlu teman-teman ingat maksudnya agar tidak bingung di bahasan kali ini bahwa kita tidak membahas microartquack dan juga kita tidak membahas passive seismic jadi kadang teman-teman tertukar dengan passive seismic passive seismic itu dia biasanya digunakan dalam beda eksplorasi oil and gas jadi dia digunakan untuk mengidentifikasi adanya fluid flow jadi kalau ada oil and gas di bawah permukaan yang bergerak dia akan menjadi sumber getaran nah, di atas di atas permukaan kita punya alat alatnya akan merekam getaran tersebut dan analisis yang digunakan biasanya nanti polarization analysis atau particle motion dimana di situ di particle motion ini kita bisa coba identify getaran dari partikel tanah kemudian dari situ kita identify ini sumbernya dari mana dimana daerah dengan adanya pergerakan fluida begitu begitu pun dengan microartquack dia juga fokusnya adalah dari sumber getaran jadi kalau microartquack itu adalah earthquake dengan magnitude yang sangat kecil dia misalkan di geothermal begitu kemudian ada cracks di bawah permukaan itu akan menjadi sumber getaran dengan magnitude yang kecil dan disebut dengan microartquack nah, di sini juga analisisnya dia lebih fokus kepada source-nya lokasinya ada dimana passive seismic ini juga lebih ke source-nya ada dimana nah, itu yang memindahkan dengan bahasan kita kali ini yang semoga teman-teman tidak tertukar jadi kali ini kita tidak peduli sumbernya ada dimana jadi kita punya kita punya data kita tidak peduli lokasi source-nya ada dimana kita tidak peduli kita tidak menganalisa itu jadi kita lebih fokus kepada kondisi atau karakteristik tanah tempat alat kita mengukur nah, itu yang mungkin perlu ditekankan begitu karena saya pernah ngisi misalnya di kelas investigasi kefiske tapi kemudian mahasiswa masih agak rancuni antara necrotremor atau microseismic dengan passive seismic jadi saya harap habis ini tidak ada kerancuan lagi dan teman-teman bisa mengikuti sharing kali ini dengan lebih lebih clear begitu nah, ini adalah salah satu contoh data microtremor jadi kalau sudah teman-teman tahu bahwa tadi untuk microtremor itu atau microseismic itu adalah rekaman yang dia tidak tidak related dengan short event short duration event jadi seperti ini misalkan ini kita anggap noise atau mungkin kita bisa nanti jadi di processing ada istilah yang namanya transient noise removal mungkin secara literali kita tidak cut data ini tetapi lebih ke kita tidak mengikut sertakan data seperti ini tidak kita ikut sertakan dalam processing karena dia sifatnya transient sedangkan data yang kita olah adalah data yang dia sifatnya stasioner begitu nah data yang nanti teman-teman peroleh dan harus teman-teman punya itu adalah ada tiga dalam satu lokasi jadi ada tiga komponen komponen timur-barat komponen utara-selatan dan komponen up and down atau komponen vertikal karena kita hidup di dunia tiga dimensi jadi kita harus memiliki tiga komponen untuk data ini karena ada yang mungkin masih masih berpikir kita hanya punya satu data saja untuk satu station begitu tidak kita harus punya ketiga data ini jadi nanti harus diperhatikan juga kemudian dari data ini nanti apa yang akan kita analisa karena kalau mungkin teman-teman lihat di sini dari sini kita tidak ada melihat perbedaan apapun dari time domain begitu yang kita lihat atau yang kita analisis itu adalah konten frekuensinya konten frekuensi dari sinyal yang kita analisa jadi nanti bekerja dalam ranah domain frekuensi gitu nah apa yang ingin kita cari yang ingin kita cari itu adalah frekuensi atau frekuensi yang dominan jadi kan kita tadi nanti punya dari sini kita bisa bikin misalnya kita FFT kita udah dalam domain frekuensi nanti kita bisa melihat frekuensi mana pada frekuensi berapa dia dominan begitu konten frekuensinya yang banyak itu frekuensi berapa nah tujuannya untuk apa adalah karena dengan mengetahui adanya domain frekuensi tersebut kita jadi tahu nih bahwa masing-masing area itu frekuensinya bisa berbeda jadi mungkin kita belum lihat ini ya kita belum lihat gambar ini misalnya teman-teman punya ayunan begitu teman-teman punya ayunan di awal teman-teman mengayun mungkin butuh effort besar ya tapi lama-lama teman-teman bisa hanya cukup mendorong sedikit saja agar si ayunan dia bisa bergerak jauh begitu atau kita sebut amplitudenya panjang nah saat ini terjadi maka kita sebut bahwa ayunan ini beresonansi jadi bahwa kita telah mengayunkan ayunan ini sesuai dengan atau berkorespondensi dengan frekuensi diri dari ayunan jadi saat misalnya kita memiliki sebuah sebuah sistem kemudian sistem tersebut kita berikan gitaran dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi yang dimiliki atau frekuensi dominan atau frekuensi diri dari sistem tersebut maka nanti akan terjadi resonansi dimana pada resonansi ini amplitude yang terjadi itu bisa jauh lebih besar nah itu disini kita lihat kita aplikasikan ke sistem bumi kita jadi misalkan disini kita punya kita punya soil begitu masing-masing lokasi disini dia memiliki frekuensi diri yang berbeda-beda ini FA ini disini adalah kita teruskan disana ini A ini FB ini FC begitu kemudian kalau misalnya kita melihat FA disini data maaf getaran yang masuk disini dia akan mentrigger bangunan yang ada di atas permukaan untuk bergerak nah seberapa besar atau seberapa jauh dia bergerak atau amplitude dari getarannya itu nanti akan dipengaruhi oleh frekuensi diri dari bangunannya kalau teman-teman perhatikan antara lokasi A dan lokasi B lokasi A ini adalah lokasi B bangunan yang bergetar dengan amplitude yang besar itu berbeda di lokasi A ini adalah bangunan yang tinggi kemudian di lokasi B ini adalah bangunan yang mungkin kita bilang sedang begitu misalnya tingkat 5 tingkat kemudian yang bangunan A ini misalkan 15 tingkat begitu kenapa bisa berbeda adalah karena frekuensi diri dari si bangunan itu berbeda jadi dia itu misalnya disini nih bangunan P ini dia disini jauh lebih jauh dia bergetar karena kebetulan frekuensi yang diterima getaran yang dia terima itu frekuensinya mirip dengan dia suatu frekuensi jadi dia excited gitu makanya dia bergeraknya lebih istilahnya kalau anak-anak dia lebih jampi gitu sedangkan untuk di B ini dia meneprol getaran juga sama tetapi justru yang bergerak dengan amplitude lebih besar itu adalah si bangunan Q ini ini adalah Q ini adalah P tidak pasti karena gempanya lebih besar tetapi bisa karena memang frekuensinya itu sama dengan frekuensi Q di sini jadi frekuensi getaran yang frekuensi getaran yang apa namanya diterima itu sama dengan frekuensi si bangunan Q di sini sehingga di antara bangunan-bangunan yang lain bangunan Q ini yang dia teramplifikasi lebih jauh nah begitu pun dengan side jadi F A dan F B si ground atau si tanah itu dia akan memiliki amplifikasi yang lebih tinggi apabila menerima getaran yang sesuai dengan frekuensi dirinya disitu kenapa kita ingin tahu frekuensi dominan dari masing-masing lokasi pengukuran kita setelah kita tahu frekuensi diri mereka kita jadi bisa itu bisa menjadi guidance mungkin bagi orang sipil bagaimana mendirikan bangunan di daerah tersebut kemudian untuk hazard kita bisa tahu daerah mana amplifikasinya lebih bisa dibandingkan dengan yang lain jadi intinya itu sebenarnya adalah resonansi nah kemudian transoransi ini frekuensi resonansi ini dia juga berkaitan dengan ketebalan dari si layernya itu itu kenapa nanti dari nilai frekuensi yang kita peroleh ada beberapa mahasiswa yang dia melanjutkan analisanya untuk mencari ketebalan dari sedimen begitu kemudian langsung saja nah ini untuk mencari frekuensi domain tadi bagaimana caranya salah satunya kita kita tadi pindahkan dari time domain ke frekuensi domain dengan FFT sebagian tadi kita punya tiga komponen ada east west ada north south ada vertical masing-masing komponen ini kita ubah dari time domain ke frekuensi domain jadi kemudian dia menjadi frekuensi domain seperti ini kemudian kita akan coba hitung rasio antara horizontal dengan vertical kenapa karena ini yang dipropos oleh Nakamura dia mengasumsikan bahwa si amplifikasi itu mainly terjadi di soil di soil surface dan untuk soil ini dia mainly yang membedakan dengan basementnya itu adalah horizontal horizontal vibrationnya itu kenapa kita bisa membaginya dengan vertical untuk bisa melihat efek dari si soil ini jadi memang kita fokusnya di uppermost layer nah si horizontal karena kita punya dua horizontal maka kita bisa menghitung rata-rata dia disini saya pakai root mean square tapi bisa pakai rata-rata yang lain juga untuk memperoleh si h ini maka apabila teman-teman seperti saya disini menghitung dengan rms maka untuk hfsr itu bisa kita tuliskan dengan rumus seperti ini jadi intinya sebenarnya adalah horizontal dibagi dengan vertical h per v oke maka disebut juga kadang metode ini adalah h over v ada pertanyaan disini gak ada ya nah kemudian untuk halo apa tadi ada yang ingin bertanya sepertinya gak ada ya bu oh gak ada berarti tadi saya salah denger oke nah sekarang sebelum akuisisi kita masuk ke akuisisi hal-hal yang perlu teman-teman hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum akuisisi adalah instrumennya harus dipastikan dia dalam kondisi oke kemudian ada instrumen manual kenapa karena kalau misalnya ada masalah di lapangan begitu ada masalah dengan alatnya teman-teman bisa ngecek di manual jadi manual itu harus selalu dibawa kemana-mana kemudian survey design and plan jadi design survey ya maksudnya jadi misalkan teman-teman mau mengukurnya di titik mana dengan lokasinya di mana begitu itu juga harus dibawa harus dipersiapkan kemudian kemudian understanding of local geological setting jadi diharapkan sebelum teman-teman akusisi teman-teman sudah tahu kira-kira kondisi geologinya seperti apa minimal kira-kira basementnya dalam kedalaman berapa struktur sedimennya seperti apa begitu karena itu akan membantu juga dan ini kaitannya juga bisa membantu dalam survey design nah technical aspeknya nanti saat teman-teman mengukur adalah instrument level saya kira instrument level dan instrument orientation instrument position itu sesuatu hal yang sudah miscaya teman-teman harus perhatikan jadi teman-teman harus pastikan bahwa lokasinya sesuai kemudian arahnya jangan sampai terbalik utara selatannya jangan sampai salah kemudian dia harus ada levelingnya juga posisi of course dia harus 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 fix ya karena ada mungkin teman-teman yang latitude longitude informasinya dia tidak akurat saat di plotting di mapnya dia jadi tidak sesuai dengan hasil interpretasi teman-teman nanti menjadi tidak tidak reliable juga kemudian power suficiency pastikan bahwa power dari alatnya itu sudah cukup dan data storage suficiency saya tidak tahu alat yang sekarang yang keberin dipakai cikal itu data storage nya berapa cuma memastikan saja bahwa data storage nya cukup jangan sampai nanti alat sudah merekam ternyata tidak tersebut dengan baik nah kemudian next parameter condition jadi ini ada hal-hal yang perlu teman-teman pastikan mulai dari recording parameter kemudian recording duration nah ini ini saya sarankan itu teman-teman kalau bisa minimal 30 menit 30 menit itu clean data jadi kan kadang data yang kita rekam itu tidak clean mungkin ada mobil apalagi kalau kita di daerah perkotaan mungkin ada mungkin ada mobil lewat kita lewat kemudian ada mesin yang tiba-tiba menyala begitu maka itu itu bukan itu bukan data kan kita ingin membuang dia kan maka jika itu terjadi kita harus merekam lebih dari 30 menit kenapa lebih dari 30 menit kalau teman-teman nanti jadi ada guidance buku tapi tidak sempat saya sampaikan disini makin lama kita rekaman nanti frekuensi konten yang kita peroleh jadi semakin ketsil dan itu berarti kita bisa melihat struktur yang lebih dalam sebenarnya seperti itu tapi bukan berarti kemudian target saya itu cuma berapa meter jadi saya cukup rekamnya 5 menit saja atau 10 menit saja itu tidak kami sarankan kenapa karena bahkan dalam 10 menit itu belum tentu data yang teman-teman pakai itu clean dan bisa dipakai dan bisa saja saya jadi panjang karena kita pengen melihat data stasioner kalau misalnya cuma 10 menit atau 5 menit misalkan kan kita tidak tahu dalam 5 menit ini adalah data transient atau data stasioner jadi saya sarankan lebih dari 30 menit clean data kemudian measurement spacing measurement spacing ini bagusnya lebar sekitar 500 meter atau less dan itu mungkin untuk vertical ini variation bisa melihat sampai 250 meter nah kemudian in situ soal sensor coupling dan artificial soal sensor coupling jadi nanti kan teman-teman bawa alat kemudian ngukur ngukur di atas tanah begitu kan tapi kan kadang kita di lokasinya itu bukan tanah mungkin asfal atau mungkin pedestrian kalau asfal dan pedestrian itu masih enggak masalah tanah itu juga enggak masalah asal bukan tanah gembur kemudian kalau misalnya teman-teman nanti melihat ada grass atau apa namanya grass itu apa sih rumput nah kalau rumputnya tinggi maka itu harus dibabat saya sarankan rumputnya itu dibabat biar dia tidak mengganggu nanti kita lihat ada perbedaan grafiknya di bawah kalau ada angin dan enggak di atas rumput artificial soil sensor coupling itu adalah kita punya plate seperti ini atau mungkin bentuknya sama seperti untuk yang dipakai source seismic refraksi tidak seberat itu tapi sebenarnya apapun yang dia bentuknya datar itu bisa menjadi coupling artificial yang dipakai kalau misalnya kebetulan tanahnya gembur itu bisa dipakai nah nearby structure itu perlu dicatatat kalau misalnya di sekitar lokasi teman-teman mengukur itu ada ada gedung ada kemudian oh kalau misalnya ada water pipe di bawah permukaan itu juga diperhatikan ya teman-teman hati-hati jadi itu harus harus itu kenapa ada lockbook itu semua hal yang saya sebutkan disini harus dicatat termasuk need be structure kalau ada sekolah kalau jadi gak hanya gedung tapi gedungnya gedung apa gedung sekolah atau gedungan pabrik atau misalkan disitu ada water pipe di bawahnya itu harus diperhatikan dan dicari referensi terlebih dahulu begitu weather condition itu juga pengaruhi apalagi kalau heavy rain ada hujan yang cukup berdas ada storm gitu pasti dia akan mempengaruhi kemudian angin kencang apabila ada angin kencang kemudian kita mengukur dekat pohon besar itu juga pengaruh teman-teman nah itu perlu dicatatat disturbance disturbance lain itu misalkan ada tadi mobil lewat itu dicatat kemudian ada kita lewat itu dicatat atau misalnya ada ada sumber getaran begitu kita harus dicatat disitu nah ini contohnya ya saat kita ini adalah contoh dari grafik HVSR ini adalah saat kita mengukur di atas rumput tanpa angin nah saat ada angin itu grafiknya jadi seperti ini teman-teman jadi lihat ya bedanya begitu sehingga perlu dicatat apakah di saat itu ada angin atau tidak bagusnya memang saat anginnya besar apalagi kita taruh di atas rumput rumput lagi itu tidak apa-apa tapi at least kalau sudah ada lubang karena dia sudah tidak terpengaruh angin maka hasilnya bisa lebih clean seperti ini kemudian kalaupun ada angin jika dia di atas asphalt itu juga masih tidak apa-apa karena dia foam kalau asphalt beda dengan beda dengan geres tadi saya sajikan ini biar teman-teman bisa membedakan dan membandingkan dan tahu pentingnya pengaruh dari environment nah ini ya nearby structures itu ada building ada trees itu ada pipes sever leads kalau misalnya tempatnya itu dekat tempat parkir mobil mungkin ada yang merasa oh kita di parkir mobil aja kan dia luas kan dia rata tapi parkir mobil kan banyak mobil keluar masuk nah itu kan sumber gitaran sumber gitaran yang tidak kita inginkan better condition kemudian disturbance misalkan ada steps step ini kita berjalan begitu akan ada cars tujuannya kita adalah kita agak memperoleh enough quiet signal saya percepat saja maaf ya untuk processing nah tadi sudah saya sebutkan transient noise removal jadi kita hapus semua noise yang bersifat transient transient itu yang tadi ya tiba-tiba ada peak besar seperti ini ini nggak kita ikutkan ini saya ini papernya triber ini data dari vancouver yang berwarna-warni ini ini adalah hasil windowing di geopsi jadi hanya data yang ada warnanya ini saja yang masuk window ini saja yang akhirnya kita hitung masing-masing window ini kita hitung FSR-nya jadi nanti akan ada banyak sekali grafik FSR kemudian kita rata-rata nah warna-warni ini ini adalah representasi dari masing-masing window kemudian kita hitung rata-ratanya rata-ratanya ini adalah yang berwarna hitam ini adalah average nah apa yang ingin kita tahu dari sini pertama dominant frequency atau F0 untuk geopsi dia bisa ini sudah terlihat di sini ini adalah F0 frekuensinya ingat ini adalah domain frequency ya teman-teman kemudian amplitude yang mungkin sering disebut amplifikasinya amplifikasinya berarti ini ini adalah amplifikasinya ini berarti amplifikasinya sekitar 7 ya ya itu ya jadi nanti yang diambil biasanya ini dan amplifikasi kemudian untuk advance proses selanjutnya nanti dari situ bisa bisa dicari velocity structure kalau ini saya di geopsi ada tapi ini ini bukan dari geopsi ini saya forward modeling dan untuk forward modeling teman-teman perlu referensi velocity entah dari data board atau data seismic refreksi begitu kalau tidak maka mungkin hasilnya jadi kurang reliable ini salah satu contoh velocity profile kemudian dari sini kita ambil segini sekitar 300 meter untuk melihat jadi untuk lebih shallow kalau dilihat makin ke dalam kan dia makin akurasinya makin berkurang tapi untuk shallow dia lumayan dan jadi bisa bantu kita untuk analisis velocity structure khususnya untuk shallow kalau mikroset nah dari ini tadi kita teman-teman sudah pick frekuensi dan amplitude tadi misalkan kita bikin kita mainly ini aja dulu ya frekuensi domain atau F0 kan kita punya banyak pengukuran banyak stasiun nah dari masing-masing stasiun itu kita plot misalnya di sini sebelah kiri ini adalah kita lihat dulu ini adalah peta lokasi stasiun atau titik pengukuran nah dari masing-masing titik pengukuran ini kita tadi punya grafik FVSR kita punya nilai 0 nah masing-masing nilai F0 ini kita plot maka hasilnya seperti di kanan kenapa saya tunjukkan gambar ini adalah ini adalah sebuah cekungan cekungan di Ilan di Taiwan nah kenapa saya tunjukkan gambar ini adalah karena dia sangat bagus untuk menunjukkan ke teman-teman terkait analisa antara frekuensi dan ketebalan kalau teman-teman lihat ini yang bergaris hitam garis hitam ini dia adalah struktur basement yang diperoleh dari hasil refleksi hasil pengukuran seismik refleksi jadi kan kalau hasil pengukuran seismik refleksi dianggapnya dia lumayan ya lumayan bagus nah kemudian saat kita overlay dengan hasil domain frekuensi ternyata trend perubahan frekuensinya itu sama dengan struktur dari basement tersebut meski di sini dia ada overlay ya ada outlier di sini tapi overall makin ke kanan makin ke dalam cekungannya jadi ini kalau kita bikin cross section kan seperti ini nah makin ke kanan frekuensinya itu makin rendah jadi teman-teman kalau apa namanya kita ingin kita ingin bisa dapat struktur yang lebih dalam maka kita kalau bisa usahakan memiliki konar frekuensi yang lebih rendah makin rendah frekuensinya dia merepresentasikan sediment yang semakin dalam nah menurut saya ini struktur yang cukup bagus untuk teman-teman melihat langsung bedanya dan polanya begitu nah dari sini kemudian ini sedikit saja sih saya coba bikin velocity structure forward modeling dan untuk basementnya dari basement dengan informasi geologi saya coba men-define struktur velocity lapisan di atasnya jadi tadi ini basement kemudian ini di atasnya basement aluvium kemudian ini adalah soil paling soil di atasnya begitu jadi ini bisa final final result ya kalau cikal sampai sini cikal sampai dominan frekuensi jadi karena gak ada informasi velocity maka cukup interpretasinya relatif saja terhadap teknis begitu kira-kira begitu kira-kira Lutvan oke Bu Fatima mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kalau gak ada ini ada yang raise hand oh ini Pak Hafiz oh Pak Hafiz oh Pak Hafiz Pak Hafiz tepuk tangan gini ya Pak waduh oh tepuk tangan ini kan raise hand itu tepuk tangan Bu oh iya oke makasih Bu ininya pemahamannya jadi secara teknis saya belum pernah mengawal data seperti ini mungkin ada beberapa yang ingin tahu ya mau ditanyakan tadi di bagian awal kita membahas tentang mikroseismik mikrotemor dan seterusnya kalau misalkan yang di daerah vulkanik kan vulkanonya sering mau meletus misalkan nah itu dia terjadi tremor tremor ini apakah yang sama dengan yang itu tadi jelaskan atau tremor ini berbeda lagi ya aduh saya gini ditanya Pak Hafiz kalau tremor sebenarnya itu bisa ikut masuk klasifikasi mikrotremor juga tetapi tergantung frekuensinya mungkin ya Pak kalau mikrotremor yang ada di sini dan dia kalau setahu saya memang si sumber salah satu sumber dari mikrotremor ini adalah dari vulkanik activity tapi biasanya kalau vulkanik activity yang dimaksud itu adalah vulkanik activity sebelum eruption itu kan biasanya dia sifatnya ada beberapa yang transient juga ya jadi mungkin analisinya berbeda sih Pak kalau saya sih tapi belum pernah sih untuk yang olah data di sekitar volcano seperti apa begitu tapi mungkin sepertinya akan banyak transient sinyalnya kalau dia mau erupsi ya kecuali kalau dia gak erupsi kan memang ada constant vibration dari dalam vulkanunya kemudian kita misalnya ngukur di sekitar vulkano tentu ya tentu saja itu akan akan terkan tapi mungkin karena kita sudah tahu itu ada di sekitar vulkano kita ngukur ya maka mungkin analisanya juga jadi lebih beda mungkin ya lebih fokus ke ini source yang ada dimana begitu mungkin seperti itu bukan bukan ke dia bukan ke karakteristik upper most layer baik terus yang kedua sekarang kita di layar yang sekarang ini kan kita dapat apa namanya dapat yang gambar yang sebelah kanan maksudnya yang warna-warni itu kan frekuensi kan kemudian di belakang frekuensi ada kontur untuk basement nah dan disini sebenarnya dari frekuensi ini atau data yang HVSR ini itu kita bisa membuat model 3D-nya kan ya kita buat kayak lapis-lapis atau hanya bisa melihat batas antar yang strong misalkan basement dengan yang soil maksudnya kayak inversi gitu lah oke kalau dari frekuensinya saja kalau benar frekuensinya saja sebenarnya lebih mainly ke kenapa biasanya kita analisinya basement adalah karena memang dia kontrasnya cukup ini ya kontras imbedansi antara basement dengan lapisan di atasnya maka dia yang biasanya lebih mudah untuk teridentifikasi dan kelihatan di frekuensinya tapi untuk slicing kalau untuk domain frekuensi sepertinya kurang sih pak kalau untuk itu kita perlu membawa dia ke velocity jadinya dan untuk velocity ini sebenarnya kalau di sini saya pakenya justru forward modeling dan jadi saya coba saya coba bikin model velocity structure kemudian saya hitung HVSR kemudian saya saya lihat atau saya compare dengan HVSR hasil measurement kita lihat kemiripannya begitu jadi lebih forward modeling atau di geopsi sebenarnya ada tapi saya lupa di geopsi itu inversi atau forward modeling tetapi memang karena sebenarnya butuh informasi velocity sedangkan untuk saya kayak teman-teman kemarin mahasiswa kan ada yang coba dia menghasilkan velocity structure dari menggunakan geopsi tapi karena informasi velocity kalau menurut saya gak bersifat lokal jadi sebenarnya masih perlu analisa lebih lanjut terkait hasilnya kalau di sini kebetulan datanya itu kita punya beberapa yang berwarna merah ini jadi untuk titik mikrotremor ini adalah hitam yang merah ini adalah data jadi TSM IP station itu stasiun permanen untuk artwork dan di situ biasanya ada data board karena kita punya data board makanya kita lebih confident saja saat bikin velocity profile dan karena kita punya data TSM IP itu dari situ kan kelihatan juga bisa tahu struktur di yang berwarna merah-merah ini makanya kita confident untuk bikin velocity structure untuk kita cari HVSR kemudian dari situ kita jadi bisa bikin ini yang berlapis-lapis ini on velocity structure ini kan juga tiga dimensi sebenarnya hasilnya kita bisa dapat tiga dimensi dari velocity structure ini tapi memang itu sangat dipengaruhi dengan initial modelnya jadi kan kalau initial modelnya kurang reliable jadi dipertanyakan kan ya hasilnya begitu tapi kalau frekuensinya saya kira enggak sih pak kalau frekuensinya ya dominant frekuensi saja dan akhirnya yang terlihat cuman disini sebenarnya saya penasaran dengan ini jadi ini kan peta yang kalau velocity structure ini kan tadi memang saya yang peroleh tapi kalau yang ini dominant frekuensi ini adalah hasil dari pengolahan alumni atau keangkatan saya dan dia itu tesisnya in Chinese dan saya enggak bisa Chinese jadi saya penasaran dengan analisanya sebenarnya tapi saya jadi enggak bisa karena cuma ada abstrak yang bisa saya baca cuma abstraknya saja jadi kurang bisa melihat nih analisa dia penyebabnya kenapa disini ada perubahan frekuensi karena frekuensi kan enggak hanya dipengaruhi oleh ketebalan sedimen tetapi juga struktur di sekitarnya jadi sebenarnya ya relatif relatif interpretation saja sebenarnya untuk antara perbandingan frekuensi dengan ketebalan begitu yang tengah-tengah itu mungkin yang lebih dangkal mungkin ya tapi enggak maksudnya bahwa sedimanya lebih dangkal tapi ini sangat ini banget paham beda banget warnanya langsung yang awalnya kayak gini ini kan impossible kalau ada impossible aja kalau ada struktur seperti itu jadi kayak ada sesuatu disini ini juga big city sebenarnya dia cukup mungkin padat padat apa namanya daerahnya mungkin itu juga pengaruh pengaruh juga mungkin karena kondisi kondisi daerah disini yang cukup padat menduduk begitu ini laut ya ini laut jadi memang bentuknya setengah setengah baskom setengah mangkok itu tapi jadi bagusnya kenapa saya tunjukkan ini kelihatan aja sih karena strukturnya sudah jelaskan jadi sudah kalau mungkin peta yang lain dia masih ada spot-spot begitu kan spot low frequency begitu kan kalau misalnya kan memang kelihatan polanya makin ke arah lautnya makin makin dalam makin kesininya makin dalam polanya begitu jadi teman-teman bisa benar-benar melihat oh makin makin kesini frekuensinya makin ini nih makin makin rendah makin dalam sedimennya makin sudah dia frekuensinya terima kasih banyak ya jadi lebih kebayang sekarang apa yang kami cari terima kasih ibu saya lama ya ini 15 menit kok gak terasa ini teman-teman mahasiswa yang lain ada yang nanya gimana nih angkatan 2018 bu yang banyak hadir mungkin gak ada kali ya oke kalau gitu makasih banyak bu Fatimah atas pemoparannya dilanjut ke Bang Cikal kali ya oke kepada Bang Cikal waktu ada tempat dipersilakan Bang oke itu sebentar oke baik disini saya akan presentasikan untuk mengenai processing atau pengolahannya atau lebih tepatnya disini saya akan sharing pengalaman saya dalam pengolahan data mikrotremor ini jadi disini tuh kita akan melihat bagaimana sih cara pengolahan data mikrotremor menggunakan metode horizontal to vertical speksel ratio dengan tujuan utama pengolahannya adalah untuk mendapatkan nilai frekuensi dominan dan amplifikasi lapisan tanah pada daerah pengukuran kita jadi outline untuk kita melakukan pengolahan data mikrotremor secara umumnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Fatimah sebelumnya kita mulai dari akuisisi terlebih dahulu dimana pada akuisisi ini kita harus membuat design survey berdasarkan guideline atau berdasarkan informasi-informasi yang sudah kita dapat dari penelitian di saat kita ingin membuat design survey-nya selanjutnya dalam tahap processing atau pengolahan data mikrotremor ini dalam menggunakan data HVSR itu lumayan simple dimana tahapannya secara garis besar dapat diubah atau dapat diurutkan sebagai empat tahap ini pertama kita harus setting header dari datanya lalu kita lakukan signal filtering untuk menghilangkan frekuensi data yang kita tidak butuhkan lalu kita lakukan HVSR setelah itu setelah kita dapatkan frekuensi dominan dan amplifikasi lapisan tanahnya baru kita dapat melakukan pembuatan peta tentang keduanya tersebut dan terakhir setelah kita membuat pembuatan peta dan sudah didapat data-data hasil pengolahannya baru dapat kita lakukan interpretasi mengenai datanya tersebut jadi pertama untuk akuisisi data mikrotremornya ini syukurnya Universitas Indonesia lebih tepat Departemen Geologi Geofisika sudah memiliki data mikrotremor jadi untuk mahasiswa yang ingin meminjam dapat dipinjam namun dalam membuat desain survei ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara garis besarnya pertama dalam pembuatan desain survei mikrotremor dapat mengikuti panduan yang sudah dibuat oleh sistem European jadi sistem European ini itu adalah sebuah organisasi yang yaitu fokusnya ke sebuah mikrotremor dan HVSR seperti itu jadi untuk yang ambien noise-nya seperti itulah dan salah satu panduan yang mereka buat itu ada salah satu panduan untuk survei data mikrotremor jadi bisa dibaca dengan sesama namun untuk simpelnya apa yang dituliskan pada panduan surveinya itu pertama kita harus memahami penggunaan alat mikrotremor terlebih dahulu dimana alatnya ini kan gak cuma satu pabrik yang membuat banyak pabrik yang membuat selain itu tata cara penggunaan alatnya juga berbeda ada yang sebuah alat seperti yang dipunya oleh UI di geofisika ini dia itu punya satu alat dengan tiga sumbu sekaligus ada juga alat lain yang memiliki tiga alat yang di mana tiap alat itu hanya memiliki satu sumbu getar masing-masing jadi tolong pahami penggunaan alat tidak hanya hardware ya namun software alatnya juga harus dipahami seperti kita harus meng-set berapa lama pengukuran trace data yang kita dapat itu kita set berapa terus sampling rate-nya berapa tipe pengukurannya apakah trigger atau continue dan sebagainya jadi kita pertama yang kita harus ketahui itu alatnya terlebih dahulu selanjutnya berdasarkan panduan yang dibuat oleh SESM European jarak antar stasiun itu maksimal 500 meter untuk mendapatkan data yang representatif sudah pasti representatif dengan daerah tersebut sebenarnya boleh saja dibuat jarak antar stasiunnya itu 1 km atau 750 meter itu kan bebas untuk pembuat desainnya ya namun SESM European itu menuliskan atau menyatakan bahwa untuk pasti representatif suatu daerah itu jarak antar stasiun itu maksimal 500 meter dan kalau kita ingin lebih detail ke suatu daerah dapat dikurangi seperti 250 meter atau 200 meter atau 300 meter agar lebih detail datanya selanjutnya lama pengukuran berdasarkan SESM European itu dan seperti yang Ibu Fatimah bilang itu minimal 30 menit selain dari apa yang sebelumnya Ibu Fatimah jelaskan yaitu untuk menghilangi atau agar data yang didapatkan itu bersih hilang dari noise-noise lain lama pengukuran minimal 30 menit ini juga bertujuan untuk mendapatkan data dengan frekuensi yang range-nya itu luas misalnya pada SESM European itu dituliskan apabila kita ingin hanya 1 Hz atau 10 Hz itu bisa di bawah 30 menit namun agar kita dapat range-nya sampai 0,1 Hz atau berapa panjang yang kita inginkan minimal seenggaknya itu kita dapatkan dalam 30 menit selanjutnya hindari pengukuran pada lapisan puk dan tidak hanya lapisan puk seperti yang Ibu Fatimah ucapkan hindari pada dekat tanaman hindari pada dekat infrastruktur karena tanaman infrastruktur dan lain-lain itu dapat menjadi sumber sumber dari noise yang bakal terdapat pada data kita dan terakhir buatlah catatan tentang kondisi pengukuran jadi apakah kita mengukurnya di aspalkah atau di tanah keras kah atau di atas beton kah atau apakah pada daerah tersebut aktivitas manusia itu sangat aktif atau tidak ada selain itu bagaimana keadaan alamnya apakah sedang banyak angin ataukah sedikit gerimis kan hujan air hujan dapat mempengaruhi juga walaupun kita bisa melakukan pengukuran di saat gerimis atau di saat tidak deras namun mulai deras kita tidak bisa mengukuran jadi apabila terjadi gerimis juga harus dicatat dan pokoknya selama alat itu menyala apa saja yang terjadi di lapangan tolong dicatat jadi jadi ini hasil titik pengukuran di saat saya kemarin skripsi dimana titik-titik pengukurannya terdapat 27 dan sebisa mungkin saya ini memiliki jarak antara titiknya itu 300 meter namun ya ada danau di dalam hutan dan lain-lain ada rawanya juga di hutan jadi dapat bergeser-geser juga sih di saat kenyataannya selanjutnya untuk pengolahan darah mikrotremor jadi berdasarkan apa yang saya lakukan secara umum di sini terdapat processing yaitu setting header signal filtering HVSR pembuatan peta untuk tahapan-tahapan ini nanti akan saya langsung perlihatkan di workshop yang nanti namun di sini diketahui aja dulu dalam processing secara umum atau secara yang saya tuliskan atau yang saya penting untuk kerjakan di saat saya melakukan skripsi kemarin ada 4 tahap ini selanjutnya untuk interpretasi data mikrotremor dalam interpretasi secara sangat simpelnya atau secara mudahnya namun jangan terlalu diikuti secara simpelnya dalam interpretasi data mikrotremor saya nilai frekuensi dominan dan amplifikasi lapisan tanah itu memperlihatkan nilai kerentanan tanah dimana untuk semakin kecil frekuensi dominannya maka semakin rentan tanah tersebut dan semakin besar amplifikasi lapisan tanahnya maka semakin rentan tanahnya dimana di sini dapat dilihat peta frekuensi dominan dan peta amplifikasi lapisan tanahnya dimana di kiri di sini dapat dilihat di daerah universitas Indonesia frekuensi lapisan tanahnya ini berkisar antara 2 Hz sampai 20 Hz dimana semakin ke daerah hutan nilai frekuensi dominannya itu semakin besar kebalik maaf maksudnya di daerah hutan frekuensi dominannya itu kecil dibandingkan di daerah kampus seperti di sini kan ada FMIPA lalu ada Fasilkom baru dan ada rumah sakit di bawah itu memiliki frekuensi dominan yang cenderung tinggi selanjutnya untuk peta amplifikasi lapisan dapat dilihat kebalikannya dari frekuensi dominan pada amplifikasi lapisan pada daerah hutan memiliki nilai amplifikasi lapisan yang cukup tinggi dengan warna agak oran namun kebalikannya di daerah universitas di selatannya itu memiliki amplifikasi lapisan yang cukup rendah itu berarti daerah yang memiliki tingkat kerentanan tanah yang lumayan tinggi itu terdapat pada daerah hutan dan yang memiliki tingkat kerentanan tanah yang cukup rendah itu ada di daerah kampus UI yang di bagian selatan selanjutnya selain dari membuat peta frekuensi dominan dan amplifikasi lapisan kita dengan kedua data tersebut dapat membuat atau dapat melanjutkan penelitian untuk mendapatkan nilai-nilai lain pertama adalah peta indeks kerentanan tanah di mana peta indeks kerentanan tanah itu memiliki rumus k atau indeksnya itu sama dengan amplifikasi pada titik tersebut dikuadratkan dibagi frekuensi dominan pada titik tersebut dan untuk kedalaman lapisan tanah seperti yang Bu Fatima sudah jelasin sebelumnya dapat digunakan kedalaman sama dengan V30 atau kedalaman maksud saya kecepatan lapisan kecepatan gelombang sekunder seismik pada kedalaman 30 meter dibagi 4 dikali frekuensi dominan jadi disini dapat dilihat hasil dari pengolahannya jadi nilai frekuensi dominan dan amplifikasi lapisan tidak hanya dapat merepresentasikan kerentanan tanah namun juga dapat mendapatkan data-data lain yang dapat berguna untuk penelitian berkelanjutan dan terakhir disini ada kembali tugas akhir saya dimana pada tugas akhir saya saya menggunakan temanya adalah metode HPSR dimana saya melakukan pengambilan data sendiri pengolahan data sendiri dan interpretasi data sendiri kenapa dimungkinkan karena Departemen Geofisika sudah memiliki alat mikrotremor yang dapat digunakan oleh mahasiswa jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki minat atau memiliki keinginan untuk melakukan penelitian menggunakan data mikrotremor walaupun metodenya selain metode saya HPSR mungkin ada metode lain untuk melakukan pengolahan data mikrotremor namun kita itu susah mencari data mikrotremornya dimana atau perusahaan yang kita ajukan tidak memiliki data yang kita inginkan maka bisa saja mengajukan ke Departemen atau mengajukan ke UI langsung saya kurang tapi dapat mengajukan ke Departemen untuk minjam alat agar kita dapat turun ke lapangan langsung untuk mengambil data yang kita butuhkan sekian saja berarti saya lanjutkan ke langsung tutorial ke workshopnya ya mungkin kalau ada yang lain ada pertanyaan dulu ada pertanyaan dulu mungkin oke gak ada mungkin bisa langsung dilanjut ke workshop langsung aja saya lanjutkan workshop ya sebentar ya berarti disini ada windows untuk geopsi bisa dibuka dulu program geopsinya disini kita akan melakukan pengolahan pada satu titik yaitu pada titik stasiun 23 kenapa saya pilih stasiun 23 karena pada stasiun ini merupakan salah satu stasiun yang memiliki data hasil data HVSR yang lumayan bagus agar kita dapat mudah untuk mengolahnya pertama disini kita dapat jadi ini pengolahannya setiap stasiun ya Bang ya setiap stasiun gak bisa langsung semuanya namun setiap stasiun pertama dapat dibuka dulu stasiun 23 stasiun 23 terus 2021 0527 ini file yang didapat dari alatnya langsung terus buka yang 10 0000 nah disini ada data mikrotremor dalam tipe datanya sec itu dimana data paling pertama ini adalah data tes data tes alatnya jadi setiap mulai pengukuran alat akan melakukan pengukuran testing selama 10 sampai 15 detik untuk melihat apakah alat ini bekerja dengan baik jadi yang awalnya ini tidak perlu kita masukkan tapi yang bawahnya langsung kita masukkan semua itu yang data di jam 10 karena kita karena saya melakukan pengukuran dari jam 10 sampai jam 11 kita masukkan juga data yang di jam 11 semuanya ya nah data ini kalau kita double click gak akan ada apa-apa jadi disini ada kembali ke kemampuan alat atau kemampuan kita menggunakan alat disini alat geofisika yang dimiliki geofisika ini lumayan baru datang jadi saya dosen-dosen dan staff-staff geofisika itu belum mengenal jauh alat ini sehingga keahlian untuk dalam pengolahan alatnya juga kurang dan manualnya juga sedikit membingungkan jadi jadi disini kenapa tidak keluar gelombang atau data mikrotremornya itu karena apabila kita lihat disini kita buka window table dan kita coba tarik satu data ya dapat dilihat headernya ini berantakan sekali start time end time itu jelek tidak ada datanya terus komponennya itu semua vertikal dimana seharusnya komponennya itu ada east north dan vertikal dan namanya juga ini masih nama datanya bukan nama stasiunnya jadi kembali kalau bisa kalian bisa melakukan penelitian mikrotremor sangat kuasai alatnya sehingga kita dapat mengerti setting header di alatnya itu secara langsung bagaimana sehingga data yang dihasilkan oleh alatnya itu headernya tidak acak-acakan seperti ini nah jadi bagaimana kita dapat memperbaiki headernya pertama klik edit disini terus block table editionnya kita matikan nah dari situ mulai kerja manual jadi kan saya sudah tuliskan catatan untuk data dimana komponen getarnya ini merupakan yang satu itu east yang kedua itu north dan yang ketiga itu adalah vertical jadi setiap data itu diubah east north vertical tarik lagi east north vertical dan seterusnya sampai semua datanya itu didapat itu baru komponennya sekarang kita perbaiki start time dan end time disini dapat dilihat duration disininya kita lihat dulu duration untuk pengukuran itu untuk saya saya setting satu menit untuk trace data panjang trace datanya disini dapat dilihatkan satu menit sehingga start time dan end time sudah benar dari 0 0 ke 0 1 namun disini ada yang pager-pager disini ini seharusnya adalah data kita melakukan maksud saya date atau tanggal tanggal kita melakukan pengukuran jadi untuk mengedit ya tinggal kita double click saja disini sudah kita block kita block semua yang pager-pager lalu kita ubah disini itu setting tanggalnya itu tahun strip bulan strip tanggal 27 ya jadi urutan untuk memasukkan tanggalnya itu adalah tahun terlebih dahulu lalu strip tanggal lalu strip lalu strip bulan maksud saya lalu strip tanggal nah untuk setiap data di satu titik kan sudah seperti yang Bu Fatima bilang itu pada satu titik memiliki tiga komponen sehingga start time untuk tiap titiknya kita copy saja terus kita paste untuk pada stasiun yang sama yaitu pada tiga komponen yang sama sudah seperti ini lalu lakukan hal yang sama untuk setiap stasiun lainnya eh setiap data lainnya namun daripada kita bolak-balik betulin data betulin data kita dapat melakukan yang agar terlebih cepat yaitu end time yang disini kita copy lalu kita paste di selanjutnya jadi dapat dilihat disini start time-nya disini 0 untuk data pertama lalu data kedua itu 1 lalu data ketiga itu dimulai dari menit kedua dan seterusnya nah lalu kita masukkan data keempat data kelima data ke enam agar lebih cepat semua datanya bisa dapat kita masukkan dan mulai mengerjakan secara manual is not vertical is not vertical is not vertical is nah ini kan capek banget ya manual sebenarnya kalau kalian itu ahli untuk coding disini terdapat set header set header ini jadi kita dapat simple edit dan execute script untuk memanipulasi header data namun karena saya itu kurang kurang ahli ya untuk script pada geopsi jadi kemampuan saya itu hanya mengubah nama stasiun jadi disini tinggal diganti menjadi kan signal i plus titik name sama dengan tanda petik stasiun kan kalau sebelumnya itu disini stasiun ditambah ada tambah i ya singkat saya tambah i ini nanti jadi stasiun 23 terus dibawahnya 24 25 26 27 tapi kan karena disini kita tahu data ini berasal dari status stasiun yang sama plus i nya ini kita hapus saja dan kita sisakan jadi signal name stasiun 3 lalu kita apply bisa dilihat nama stasiunnya menjadi stasiun 23 semua sebenarnya bisa untuk komponennya menjadi east north vertical east north vertical dan start time and time nya itu bisa langsung di set namun kembali saya kurang ahli dalam ini memanipulasi skrip data geopsi jadi ya kita harus manual aja baiklah kita mulai manual lagi halo cikal mau nanya ya itu kan di stasiunnya stasiun 23 di name sorry di ID atau di namenya semuanya sama cari saya tidak tahu dia itu east north vertical atau memang dia sudah berurut oh bagaimana taunya ya sebenarnya sebenarnya nih ada di alatnya ya jadi mohon maaf sebelumnya jadi sebenarnya saya itu agak kurang maksudnya agak ada satu program yang saya kurang masukkan itu karena programnya itu nyangkut di alatnya jadi pada di program itu dia program bawaan alat ya apabila kita masukkan data yang kita dapat dari alat tersebut headernya itu benar semua mau komponennya east northnya dan start timenya itu benar semua namun apabila kita masukkan ke geopsi jadi acak-acakan begini nah bagaimana kita tahu east north verticalnya itu sebenarnya kita lakukan dengan mereferensi dengan data east north vertical misalnya kan ini sudah kita perbaiki ya east north vertical dan start time and time namanya sudah kita perbaiki sebenarnya pertama-tama itu kita lakukan coba-coba ini kan ada di sini east north vertical sudah z itu vertical namun apabila kita coba ubah di sini north vertical east terus kita buka window graphic terus kita masukkan data satu yang sudah kita itu kan jadinya berantakan bukan berantakan jadi north z east nah getarannya ini seperti ini kita korelasikan dengan data yang kita dapat lihat di program bawaan alatnya apakah spike-nya itu pada detik 24 itu di north besar seperti ini ataukah pada sumbu east atau bagaimana jadi harus kita lakukan referensi dulu ke program bawaan alatnya untuk mengetahui apakah ini east north vertical atau north east vertical atau vertical east north atau bagaimana nah itu kan sudah saya tuliskan di catatan data ya jadi saya tuliskan di catatan data kenapa karena kembali saya tidak punya data bawaan maksud saya saya tidak punya software bawaan alatnya gitu lah ada yang mau dipertanyakan lagi ada yang ditanyakan lagi north untuk yang start time dengan end time itu kan dikatakan dari start time yang jamnya itu dimulai dari 0-0 0-0 0 jam 0 menit 0 detik itu bebas aja meskipun tanggalnya harus tanggal segitu sebenarnya untuk disini ini kan kita ingin agar datanya ini bagus atau headernya ini baik sebenarnya kita bisa saja tanggalnya ini kita ubah mau tanggalnya berapapun sebenarnya bisa dan start timenya ini yang terpenting ini adalah waktunya inilah kita dari 0 ke 1 menit dari 1 menit ke 2 menit dari 2 menit ke 3 menit yang terpenting yang terpenting ini adalah di waktunya sebenarnya kita ngukur jam 6 pagi berarti kita gak harus jam 6 di situ iya sebenarnya gak harus soalnya yang geopsi lakukan dalam pengolahannya itu dia tidak memasukkan data waktu absolut atau maksudnya apabila kita melakukan pengukuran di jam 2.30 dia start time disini 2.30 enggak tapi dia melakukan waktunya waktu relatif dimana waktu relatif itu merujuk ke waktu yang didapatkan setelah kita memencet start jadi di saat kita pencet start itu berarti jam 0 jam 0 menit 0 detik 0 jadi pada geopsi itu yang digunakan adalah waktu relatifnya boleh namain sedikit enggak cikal jadi kalau dari segi start time and time untuk analisa VHSR sebenarnya memang tidak apa ya mungkin tidak signifikan ya tetapi informasi start dan end time yang betul itu adalah lebih ke analisa kita karena memang based on riset atau studi sebelumnya biasanya pengukuran kita jam 6 pagi dan jam 6 sore atau jam 12 malam dan jam 12 yang itu kan hasilnya berbeda kemudian jadi kalau misalnya kita memperoleh nilai VHSR yang mungkin grafiknya agak aneh atau data yang dari time domain kelihatan agak aneh itu dengan informasi waktu yang benar kita bisa jadi confirm aja Pak misalnya dengan informasi cuaca di hari itu kemudian juga apa namanya kalau misalnya kita tadi punya logbook cikal tadi punya logbook menuliskan di jam berapa ada apa itu jadi bisa di confirm ke data kalau misalnya waktunya benar lebih ke analisa itu saja kalau misalnya untuk perhitungannya sendiri memang tidak berpengarung tetapi kenapa disarankan start time dan end time nya betul itu adalah lebih ke tadi konfirmasi ke environmental condition seperti itu dan kemudian bagi teman-teman yang mungkin masih melihat kok rumit banget sih mikrotimer ininya seperti ini sebenarnya ini adalah kasus spesial jadi sepertinya karena alat di kampus itu memang belum banyak yang memakai dan kita masih mencoba mempelajari alat tersebut seperti apa begitu tapi setahu saya jadi sebelum saya melihat data ini data yang kami peroran itu biasanya sudah sesuai header jadi kita sudah tidak perlu mengedit komponen dan duration lagi jadi kalau misalnya seperti kata angkatan atau teman-temannya Cikal kemarin yang menggunakan data dari instansi lain misalkan data mikroseismik dari BMKG itu mereka sudah tidak perlu melakukan apa yang Cikal lakukan di sini jadi kemarin Cikal effortnya itu lebih begitu kalau misalnya datanya sudah oke biasanya kita sudah kita sudah skip ini proses ini memang kita cek headernya tapi lebih cek aja begitu tidak tidak yang mengubah satu-satu komponennya harusnya konformasi komponen start time and time itu sudah ada semua seharusnya dan durationnya itu sudah langsung 30 menit sudah tidak per menit seperti ini lagi itu yang membedakan jadi untuk teman-teman yang ini gak usah hawatir ini special case saja begitu semoga nanti kalau ada temannya yang ingin mempelajari alat yang ada di kampus mungkin jadi kita sudah bisa bisa convert datanya dari kampus dari maaf datanya dari si alat tersebut untuk bisa di ekspor dan kita import lagi ke Gihapsi agar tidak berubah seperti itu eh maaf jadi panjang ya oke jadi yang ini keluaran dari alatnya cikal ya memang ini pure langsung dari alat jadi sebenarnya seperti yang saya bilang sebelumnya jadi ada softwarenya di alatnya itu sebenarnya namun softwarenya itu bukan converter tapi dia lebih ke report maker gitu loh jadi untuk membuat report dari jadi nanti dia bisa menghasilkan CSV data untuk tiap stasiun CSV data dari tiap apa atau memperlihatkan grafik grafik yang seperti ini sebelumnya itu loh jadi dari software yang di bawah alat itu kita bisa melihat grafik ini bisa melihat start time end time nya apa-apanya namun masalahnya yang software dari data itu tidak bisa dia tidak bisa meng-convert data yang acak-acakan begini jadi bagus jadi kalau itu harus betulin sendiri juga sih kalau pakai alat atau sebenarnya ini kan gak hanya geopsi ya kalau teman-teman bisa menggunakan apa namanya software lain atau sebenarnya kalau perhitungan HKSR ini kan cukup sederhana selama teman-teman bisa FFT habis itu tinggal tinggal perhitungan algebar aja di rata-rata dan dibagi saja kalau teman-teman yang pinter coding bisa dihitung aja pakai coding nanti bisa menggunakan nanti di format data inputnya adalah data yang keluaran dari si software tadi kalau kemarin saya sempat lihat alatnya saya coba cek memang dia export datanya terbatas tipe formatnya kemudian kita bisa view data di situ headernya sudah oke tapi ternyata tadi kita export keluar kemudian kita import lagi ke geopsinya dia seperti ini entah karena di geopsinya atau di softwarenya itu kita nggak tahu ya tapi sepertinya kalau misalnya teman-teman ada yang bisa bikin coding sendiri itu malah bagus karena sebenarnya perhitungannya simpel aja sih kalau yang HKSR ini atau mungkin bisa pakai software lain di sini dapat dilihat dari kita sudah memperbaiki header dari data yang kita dapatkan jadi sudah tidak hanya sudah baik semua selanjutnya kita dapat buka grafik window window grafik nah di sini kita dapat memasukkan semua data yang sudah kita perbaiki headernya di sini kan dapat terlihat jadi setiap station itu di datanya itu jadi per menit satu menit satu menit satu menit satu menit satu menit jadi kita harus kita harus sambungkan atau kita harus satukan untuk menyatukannya kita dapat membuka window waveform di sini lalu kita pilih merge nah do you want to merge signal by station and component nah ini harus dilihat terlebih dahulu kenapa kita melakukan pembenaran komponen dan di sini stasiunnya itu kita namanya kita samakan itu karena pada geopsi untuk melakukan merging itu yang disatukan adalah data yang memiliki nama stasiun yang sama dan komponen yang sama nanti hasilnya adalah dapat dilihat ini data yang sudah di merge atau disatukan jadi pertama adalah data vertikalnya yang kedua data node nya dan ketiga adalah data is nya selanjutnya sudah dilakukan seperti ini dapat dilakukan normalisasi jadi apabila kita amplifikasi kita besarkan nah jadi kan kelihatannya di sini nih di data is ini enggak enggak di tengah gitu loh datanya jadi agak naik ke atas untuk biar kelihatan agak di tengah itu dapat substract value lalu menggunakan main value nah jadi kan datanya itu di tengah begitu loh jadi naik turunnya data itu dimulanya dari tengah bukan dari agak ke atas atau agak ke bawah nah setelah dilakukan ini dapat kita lakukan proses filtering pada kembali waveform terus kita pilih pilihan filter nah kembali di sini sudah saya buat catatannya kita akan melakukan filtering low pass dengan yang 15 hertz kenapa kita lakukan low pass 15 hertz karena di sini data yang kita inginkan adalah data mikrotremor dimana kebanyakan penelitian mikrotremor itu data yang digunakan itu hanya di bawah 15 hertz sebenarnya ada beberapa penelitian mikrotremor yang menggunakan tidak hanya 15 hertz namun juga dia melakukan filter high pass yang pada 1 hertz juga jadi data yang didapatkan hanya antara 1 hertz dan 15 hertz itu untuk mereka yang melakukan pengolahan fokus pada range hanya 1 hertz sampai 15 hertz namun pada pengolahan ini kita hanya melakukan pass atau akan kita lakukan pengolahan data untuk data di antara 15 hertz kebawah selanjutnya disini dapat dilakukan pemilihan filter apakah kita ingin melakukan menggunakan butterworth filter atau frekuensi domain filter dimana frekuensi domain filternya ini banyak tipenya ada cosign rectangular hamming blackman natal blackman haris haris gaussian dan lain-lain saya memilih butterworth filter kita akan melakukan butterworth filter itu karena kebanyakan pada dunia industri atau dunia penelitian banyak orang-orang bisa melakukan penelitian ini menggunakan butterworth filter dan memang sudah bagus gitu untuk digunakan butterworth filter pada data microcremor sehingga kita pilih saja kita oke dapat dilihat disini data sebelumnya itu sudah 8 filter apabila kita ingin lihat frekuensinya itu seperti apa sebenarnya bisa dilihat di view disini kan dilihat pada frekuensi time kita bisa ubah maksud saya dalam domain time dapat kita ubah masukkan ke domain frekuensi untuk data yang kita dapatkan dapat dilihat disini jadi disaat dia di 15 hertz itu sudah dipotong sehingga yang di atas ini tinggal sedikit saja sebelumnya itu harusnya dari 0 sampai 100 atau 200 hertz ada datanya kita ubah lagi ke time selanjutnya sudah kita lakukan filter kita dapat melanjutkan ke proses pengolahan HVSR nya untuk melakukan proses pengolahan HVSR dapat di klik ini HV akan keluar seperti ini untuk melakukan pengolahan HVSR hal pertama yang harus dilakukan adalah windowing atau time windowing dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya time windowing itu bertujuan hanya untuk memasukkan data-data mana saja yang kita ingin lakukan pengukuran HVSR nya dalam software Geopsi kita dapat melakukan time windowing secara otomatis dimana pertama kita harus lakukan di raw signal di pilihan raw signal ini kita harus mengeset nilai STA atau short term average dan long term average dimana untuk nilai STA LTE ini kita dapat menggunakan pertama yang diberikan oleh software Geopsi dimana disini terdapat 1 detik 30 detik 0,2 dan 2,5 untuk software yang baru itu disini biasanya masih 0,0,0,0 dan nilai yang disini itu saya dapatkan dari website Geopsi nya langsung jadi Geopsi memberikan nilai ini secara nilai ini secara yang dituliskan pada website Geopsi nya nah nilai ini STA ini berguna untuk melakukan analisa pada data disini dimana di daerah manakah yang terdapat spike nya apabila sudah kita lakukan memasukkan nilai STA LTE selanjutnya kita dapat menentukan panjang dari time window nya untuk menentukan panjang dari time window itu sebenarnya tidak bebas juga sih namun lebih melihat ke keadaan data apabila data memiliki banyak spike lebih baik time window nya itu dikecilkan apabila data lebih banyak yang transient nya time window nya dapat dibesarkan namun pengalaman saya dalam melakukan pengolahan data kan saya tahu untuk trace datanya ini durasinya itu 1 menit atau 60 detik kalau bisa trace datanya length time window nya itu tidak melebihi trace data atau panjang dari trace datanya dimana karena saya ini 60 second masih 60 second jadi boleh saja saya ubah jadi 30 detik dan yang lain-lain setelah itu lalu kita pilih disini ada tombol select apabila kita klik ini dia akan langsung otomatis membuatkan time window untuk kita jadi dapat dilihat ini time window nya apabila disini 30 detik apabila kita ubah jadi 60 detik dapat dilihat time window nya seperti ini dapat dilihat daerah-daerah yang memiliki spike tinggi seperti disini dan disini itu tidak masuk ke dalam time window secara otomatis namun ada beberapa daerah yang seperti disini disini dan disini yang masuk ke time window nya gitu loh nah maksud nah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah kita pencet bawah disini panah bawah lalu kita klik remove disini tujuannya adalah untuk menghilangkan data-data yang memiliki spike-spike dan tidak transient jadi untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh dari data-data yang tidak transient atau yang data-data artificial jadi kita block hilang lalu yang ini block hilang yang ini block hilang kita hilangkan data-data yang menurut kita itu merupakan spike yang tinggi dan yang ini dapat dilihat datanya seperti ini jadi ini maksud Ibu Fatima dimana apabila kita melakukan penelitian mikrotremor sebisa mungkin kita lakukan dalam waktu yang lama kenapa dari data yang saya miliki ini yang lumayan panjang data yang saya masukkan ke dalam pengolahan HVSR itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 time window ini saja jadi kembali kalau bisa lakukan pengukuran data mikrotremor dalam waktu yang lama oke disini sudah dapat dilihat time window ini sudah relatif aman tidak ada spike-spike yang itu lalu kita ambil disini lalu kita mulai start klik start dapat dilihat disini ini adalah grafik HVSR yang kita miliki apabila kita hover disini nanti dia akan keluarkan nilainya F0 itu adalah merupakan nilai frekuensi dominan untuk lapisan tanah tersebut dan A0 adalah nilai amplifikasi lapisan tanah tersebut boleh dicatat atau di screenshot untuk nilai F0 dan A0 dan itulah hasil dari pengolahan data yang kita miliki setelah dimiliki F0 dan A0 dapat peserta masukkan ke dalam file CSV yang sudah saya berikan disitu ada beberapa stesen-stesen lain dan dapat digunakan sebagai data latihan untuk peserta untuk melakukan pengolahan data HVSR untuk pengolahan datanya untuk mendapatkan frekuensi dominan dan amplifikasi lapisan sebenarnya sudah sampai di sini selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk melakukan pemetaan di QGIS nah pemetaan di QGIS ini bagaimana ya Pak Abdul Hafiz ini kan nanti ada topik untuk workshop selanjutnya ya untuk QGIS itu apakah untuk Bapak saja atau bagaimana ya Pak di sininya ini kan untuk menampilkan data frekuensi dominan dan amplifikasi lapisannya ini kan ada menggunakan QGIS ya apakah harus detail sangat detail atau dapat agak broad saja gitu Pak nanti untuk Bapak ada workshop Bapak juga kan untuk melakukan pemetaan seperti ini mungkin karena berkaitan dengan tugasnya ada yang mungkin ada yang kerjain mungkin dijelasin agak detail dikit cara inputnya misalkan jalan gak usah jalan dimasukkan berarti gak usah jalan baiklah berarti saya hapus dulu data station saya remove yang ini juga di remove baiklah disini ada window untuk QGIS nya peserta sudah diberikan data CSV yang sudah berisi koordinat untuk masing-masing station yang diberikan disini saya akan menggunakan data saya secara keseluruhan jadi bukan 6 station yang saya berikan namun 27 station semuanya jadi pertama kita dapat ke layer add layer dan masukkan maaf kecepatan add layer lalu pilih add delimited text layer pilihan ini itu untuk memasukkan data CSV yang sudah ada koordinatnya untuk dapat menjadi titik-titik di QGIS jadi di klik saja lalu pertama di file name kita klik yang tiga titik ini lalu kita cari station kalau saya lupa datanya itu namanya apa tapi disini saya data keseluruhannya ini ada station lalu commerce parated di geometrinya pastikan disini kita menggunakan UTM zone 48S karena itu yang kota Depok termasuk geometri CRS di situ yaitu yang UTM zone 48S biar ininya juga tidak mental-mental karena saya sudah masukkan koordinat X dan Y ini berdasarkan UTM zone 48S lalu kita klik add close dapat dilihat titik-titiknya sudah ada disini semua untuk menampilkan nama titik-titiknya kita klik kanan maksud saya kita klik dua kali saja disini ada label dipilihannya di klik no label ke single label nah value yang dikeluarkan disini adalah station atau disini adalah nama stationnya lalu kita klik oke saja ya keluar semua ini nama stationnya yang dimiliki tiap titik-titik selanjutnya kita melakukan interpolasi untuk mendapatkan interpolasi datanya untuk melakukan interpolasi pertama buka processing lalu klik lalu klik disini akan keluar toolbox semua dari disini toolbox semuanya yang kita dapat melakukan pengolahan data pada QGIS disini kita akan melakukan interpolasi menggunakan spline interpolation jadi kita tulis jadi kita tulis aja spline sehingga nanti yang kita pilih adalah cubic spline approximation ya disini keluar lalu kita pulih poin yang kita inginkan adalah station lalu atribut yang kita ingin lakukan interpolasi adalah F0 dan A pertama kita lakukan F0 dulu atau frekuensi dominan terlebih dahulu output extend atau seberapa besar interpolasinya kita dapat dengan agar gampang di draw on canvas aja kita pilih lalu kita block yang besar untuk blocknya ini sebisa mungkin semua station itu di block dan sisakan ada ruang-ruang yang lebih besar gitu jadi lebih besar daripada daerah penelitian kita untuk di blocknya saja cell size-nya dapat dibiarkan saja minimal number point dibiarkan maksimal dibiarkan point per square dibiarkan lalu tolerance-nya kita ubah menjadi 80 setelah itu kita dapat dapat dilakukan temporary atau dapat kita save saja save to a file lalu kita masukkan ke QGIS lah boleh disini nah kita buat frekuensi underscore do ini 6 saya sudah ada underscore 01 save jadi nanti datanya akan ter-save sebagai itu lalu kita run dan kita tunggu mudah-mudahan berhasil ya seperti yang berhasil ya sudah berhasil dapat terlihat seperti ini lalu kita kan disini masih gray color ya kita klik frekuensi dominannya lalu kita klik disini lalu terbuka window layer styling kita pilih menjadi single band pseudo color nah disini pertama untuk minimum maksimumnya kita harus ubah terlebih dahulu berdasarkan data frekuensi dominan yang kita miliki sehingga untuk melihatnya dapat klik station klik kanan open attribute table lalu terlihat disini semua atributnya untuk mengetahui minimum F0 berapa tinggal kita klik saja F0 lalu terlihat minimumnya itu 2,36 dan maksimumnya adalah 17,7 jadi sekitar kita masukkan minimumnya 2 maksimumnya 18 ini dapat terlihat jadi seperti ini katanya mungkin sampai sini aja ya untuk memperlihatkan hasil pengolahannya jadi ini adalah frekuensi dominannya jadi dapat terlihat nanti hasilnya seperti ini kalau kalian ingin misalnya yang hanya diinginkan itu hanya di tengah saja nanti bisa melakukan masking atau apa dan selanjutnya jadi dia adalah frekuensi dominan jadinya kalau untuk tugas itu kalau dari saya selain tabel mengenai nilai-nilai frekuensi dominan dan amplifikasi lapisan dapat juga dilakukan untuk interpolasi seperti ini untuk masing-masing frekuensi dominan dan amplifikasi lapisan mungkin seperti itu ya Pak bagaimana Lutvan oke berarti ini Bang Cikal udah sampai sini aja workshopnya ya sampai sini aja apakah ada pertanyaan kalau gitu ya gimana nih teman-teman yang lain sampai sini ada yang mau ditanyain mungkin kakak-kakak 2018 yang skripsinya mau mirip-mirip sama Bang Cikal gimana guys kak saya Julianto Geofisika mau nanya alasan kakak pilih mikrotremor sebagian skripsi itu apa kak alasan saya kenapa sebenarnya saya ini orangnya lumayan tertarik dengan bencana alam ya jadi kan kebanyakan sahabat-sahabat angkatan saya itu lebih ke eksplorasi thermal dan gitu ya dan saya itu lebih tertarik ke mikrotremor dan saya itu ingin melakukan penelitian untuk tugas akhir itu secara lengkap niat awalnya itu seperti itu jadi secara lengkap jadi saya mulai akuisisi sendiri pengolahan sendiri dan interpretasi sendiri saya memilih mikrotremor karena pertama itu berkaitan topiknya saya yaitu bencana alam dimana topik saya adalah jadi pemetaan risiko kerusakan akibat gempa bumi jadi kan itu dapat dilakukan ya risiko kerusakan akibat gempa bumi berdasarkan data mikrotremor dapat dan alasan kedua karena kampus sudah memiliki alat mikrotremor jadi saya dapat melakukan penelitian sendiri seperti itu jadi dua alasan itu kenapa saya menjadi mikrotremor oke makasih kak ya gimana teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi gimana oke gak ada kali ya gak ada ya gak ada makasih banyak Bang Cikal atas pemaparan workshop aplikasi pengolahan data mikrotremornya kalau gitu nanti tugasnya akan dikirimkan di grup telegram buat para peserta silahkan dikerjakan bagi yang ingin mendapatkan sertifikasinya sekali lagi terima kasih kepada Bu Fatimah dan Bang Cikal yang sudah mau mengisi materi pada hari ini semoga ilmunya bermanfaat ya Bang ya terus mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut di luar acara ini bisa langsung menghubungi Bang Cikal kali ya Bang ya bisa aja langsung oke kalau gitu kita tutup aja mengakhiri acara ini terima kasih sekali lagi kepada Bu Fatimah dan Bang Cikal semoga ilmunya bermanfaat saya mewakili Marga Meru Himpunan Geofisika Marga Meru Universitas Indonesia minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan selama acara berlangsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Kak Cikal terima kasih banyak Bang Cikal iya terima kasih juga ya yang sudah datang sukses Bang mencari kerjanya Bang amin 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 oke ini buat teman-teman udah boleh lift nanti kita akan ada episode selanjutnya jam 1 jangan lupa datang ya terima kasih